hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedatangan servis sebuah speaker geshef dia ada 8 inci dan pemiliknya katanya speaker ini dia baterainya cepat drop guys ya jadi kata pemiliknya speaker ini kita mau ganti baterai laptop begitu jadi sebelum saya kerjakan jangan lupa tolong bantu channel ini dengan tekan subscribe dan tekan tombol notifikasi biar video-video berikutnya saya upload bisa masuk ke HP sahabat oke oke sekarang kita oleh dan sebelum itu guys saya akan cek apa penyebabnya speaker ini dia cepat drop baterainya apakah dari segi komponen ataupun dari baterai jadi kali ini saya akan cek melalui power supply dengan tegangan 041 jadi sekarang saya kerjakan Oke guys saya sekarang mencoba hidupkan dengan power supply ini di tegangan berapa 040 berhubungan channel ini adalah channel pemula guys dalam cara kerja pun masih pemula jika ada kesalahan tolong beri komentar biar saya lebih belajar kedepannya guys ya oke sekarang sudah kami sambung tanpa ada baterai lengkap lah dia punya power supply ini sebagai pengganti baterai sekarang kita coba jadi dia aktif ya guys ya dengan power supply ini tanpa ada baterai nah sekarang kita Oh pop jadi dia berpulsi ya guys ya berpulsi jadi begini guys setelah saya cek dengan power supply ternyata speaker ini berjalan normal dan saya ndak begitu panjang menjelangkan musik karena nantinya pihak YouTube ini kita dikena copyright ataupun melanggar hak cipta begitu jadi saya pertunjukan sedikit saja nah sekarang begini geser jadi setelah saya pakai aktifkan dengan power supply ini ternyata tunjukkan jarumnya ini guys dia ada di mana yang itu jangan ada naik turun guys jadi kita akan cek kembali dan coba pasang baterai jadi berhubungan guys kita tidak udah baterai lagi dari online karena kita ada stop baterai ini dalam kvalitas baterai 32200 mAh begitu jadi karena baterai ini sudah lama kita simpan kita coba cek dia punya kvalitas begitu dan setelah saya cek ternyata baterai ini tidak ada respon ya dia dia jadi kita coba cek di dengan cara lain dan ternyata ini guys petri tidak ada responnya kita gunakan dari cara lain jadi berhubungan guys dia tidak bisa terdeteksi dengan power supply kita coba test dia dengan nekometer ini guys ya dan setelah saya cek di sini guys ternyata dia ada guys ya ternyata dia ada tegangan jadi saya akan coba sambung langsung ke saya baterai tadi itu kita cek melalui badannya sendiri siapa tahu dia boleh dengan cara begitu berhubungan solder ini baru saya jelokan ke listrik guys kita tunggu dulu kalau dia paras jadi saya coba casu di solder sementara saya guys ya selama pastikan baterai ini apakah bagus atau tidak dan setelah saya cas guys baterai ini ternyata dia ada responnya tetapi kita coba dulu tunggu dia ya Bagaimana dia punya perkembangan gitu kalau memang dia bisa terpaksa kita sudahnya dengan secara baik-baik guys oke jadi kebetulan guys veteran tadi itu sudah jelek dan kita coba rakit dia dengan baterai powerband begitu yang pernah aku pasang di kipas ini saya coba pasang ini dan sekarang dia sudah aktif guys ya ya tapi kita enggak kasih dia punya musik karena nanti kita terkena copyright jadi dia sudah berjalan belajar guys begini dia nanti yang better ini aku tanam di dalam the speaker yang ini kipas kita pasang yang begini saja oke mungkin video ini sampai disini saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih